Pagi Om Ojan bisa cerita perjalanan part kedua tim Deep Explore of Celebes kemana aja ya? Oh gini hari pertama kita mendarat di Manado itu jam 6 pagi Nah kita prepare barang dan kita langsung menuju ke KM 0 nya Sulawesi yaitu di Bitung Dari Bitung kita lanjut ke daerah Tomohon kita nge-camp di sana Itu jalurnya banyak asfal naik turun gunung ya Terus kita hari kedua itu kita riding cukup jauh itu lebih dari 400 kilo Kita menuju Taman Laut Olele Jadi kita itu riding full asfal kita nyelem di sana kita snorke di Taman Laut Olele Habis itu kita nginap di daerah sana Berikutnya kita lanjut lagi untuk menuju ke kita di penginapan Angin Mamiri tuh Kalau saya lupa nama kota ini ada kota kecil Angin Mamiri 400 kiloan habis itu kita riding lagi dari Angin Mamiri ke daerah Lorerindu Nah itu kurang lebih 400 kilo juga, 420 kilo Oke kesannya ya cukup seru Sekarang ikutin perjalanan kita berikutnya Kita di Deep Export Celebes Part 2 Nah untuk review jalurnya nih yang kita lewati nih Ini kita tanya ke dekat kita nih Mamas nih Ya Gimana mas? Ya jadi gini ya Bener tadi apa yang udah dikatakan sahabat kita Mfaujan ya kan Kita dari Manado itu boleh dikatakan tuh 95% full asfal ya 400 sekian kilo, 400 sekian kilo, 400 sekian kilo, terus tak tok Sampailah ke sini nih Lorerindu ini Ya kita masuk ada jalur-jalur gravel-gravel makadam-makadam Mungkin kalau dihitung persentasenya sekitar 10-15% nya ya dari jalan Trans Sulawesi nya ya Nah ini the best banget sih untuk masalah view ya Kalian lihat sendirilah ini Ya kan Ini batu ikonik inilah ya tujuan kita 3 bulan udah kita impi-impikan Sampai kita membuat baju Lorerindu Kita ikut dari sini nanti akan menuju ke Kota Palu ya Nanti kita akan kuliner-kuliner sedikit di Kota Palu ya Di daerah Donggala Lalu kita akan naik ke puncak Selena Nah kita akan nge-camp di sana Nah coba nanti lihat keseruan di sana seperti apa Kita sama-sama belum tahu Oke Oke ikuti terus perjalanan kita di Explore of Selena Eh tar dulu tar dulu Kan katanya mau ke jalur ojek termahal di dunia Oh iya 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 Nah coba cerita dulu cerita dulu Gini om dan tekan-tekan semua Kita sering viral tuh ada ojek termahal Apa sih ini ojek bayarnya 2 juta Mahal banget Jadi kita penasaran Ini kenapa ojek ada bisa mahal seperti ini Nah itu nama daerahnya di daerah Seko Kenalin Gue Deda Rider MTC Doki 101 Skill gue 0,1% 99,9% Nekat Nekat itu yang bawa gue ke Seko Bicara lo He he Nah jadi kita akan coba Masuk jalur situ Besok nih om Nah kita lihat nih perjalanan kita besok kayak gimana Kayak gimana sih jalur Seko itu Kamu pernah nonton dan denger sering lihat itu Jalurnya ekstrim banget Asli ekstrim banget Gimana persiapan tim Deep Explorer Part 2 Gimana menghadapi jalur Seko ini Nah persiapannya pertama Kita tuh mencoba mengefektifkan barang-barang kita Kita buat supaya ringan Apa yang kita bawa tuh yang bener-bener diperlukan Nah setelah itu kita persiapan fisik Terus stamina Dan kita jaga istirahat waktu kita ya Nah habis itu nanti kita udah persiapan ini juga om Kita persiapan webbing om Kita wajib bawa webbing Mudah-mudahan webbing itu tidak terpakai Tapi kalaupun terpakai kita sudah prepare paper webbing Terus kita juga bawa persiapan Buat jika terjadi ada sesuatu ban bocor Tools juga lengkap ya Jadi mudah-mudahan kita bisa tembus ya Jalur Seko Mamuju, Seko Mas Samba ya Karena cocok buat jenrenya motor-motor adventure Yang hard enduro ya Oke 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 Terima kasih teman-teman Akhirnya kita semua udah sampai di Lorelindo nih Ini masih di Sulawesi Tengah Asli ada tempat sekeren ini Kalian wajib datang Kita motocamp disini Terus viewnya gila tuh Pokoknya sepanjang mata memandang Pokoknya indah banget Jadi kalian kalau yang ke Sulawesi Tolong coba sempetin kesini Disini situsnya bersejarah Pokoknya ikonik banget Terus yang mau main-main jalur-jalur enduro rally Habis ini kita mau mulai kita mainkan nih Setelah hampir seribu kilo kita kena aspal terus Kita hari ini pokoknya mau ke Palu lanjut ke jalur Seko ya Oke ready 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 ya Go Setelah hampir seribu kilo kita kena Setelah hampir seribu kilo kita kena Jangan lupa apa pas selamat menikmati 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 Jadi kenapa rendang Karena kalau kita bikin kering Rendangnya Jadi kalau rendang yang di rumah makan itu beda ya om ya Itu rendangnya belum kering om Nah ini rendang dibikin khusus agak kering Jadi dia bisa tahan om Bisa tahan kita 2 minggu Kalau dibikin lebih kering lagi bisa sebulan om Yang hitam Jadi gak basi ya Gila kering banget Dan gila enak banget ternyata Tuh liat Nyari warung susah gak ada Orang Minang asli itu Agak pantangan tuh Makan-makan Lauk rendangnya tuh 2 Oh gitu Jadi harusnya berapa? Karena apa? Kayaknya mungkin udah kebawa dari versi dulu ya Bo satu aja Lo udah denger gak tadi? Satu Gue nyari bumbunya Udah tuh udah satu Bumbu gak ada Tuh Satu bos Tuh 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 Luh Bumbunya dicari yang ada daging-daging gak sih? Mana ada Itu bumbu yang kemarin banyak tuh Buang Ini banyak banget bumbunya Satu lu ya awas lu ngambil aja lu Oh ini ceritanya Lu pelik banget lu Eh nanti malam kita ke Selena bos Masih ada 10 pot Masih ada 10 pot Nah ini bos Kalau bisa sampai buton ini Apa kita poteng aja? Gimana rasanya rendangnya? Masih juara Katanya semalam basi Semalamnya gak keanget Hahaha Basi katanya rendang Oh semalam basi Dia cicipnya Wah basi Udah gak enak Terus gue cobain kan Kagak ada basi-basinya Enak banget Dia makan lagi Wah Tauan dong Terimak-kermak tuh Dindihin nasi rendangnya tua tuh Biar gak ke detek nih kayak gini nih Kita harus bertahan hidup mas Karena pejalan kita masih panjang Kita nginep lagi nanti Di buncak Selena Pantes Kita harus bertahan hidup Jadi Rendang gak tua aja dulu Kita Nenda di bawah pohon jamuk lutuk tuh Jamuk lutuknya banyak tuh Tuh Ya kan Karena kita nyari yang ada Untuk pokok kea Pokok kea Ini Apa namanya ya Daripada mubasir tuh ya Pada jatuh Itu jatuh Busuk Jadi kita bukanya mengambil hak orang ya Tapi ini tumbuh di hutan Sayang daripada gak di Vitamin C juga lagi Sayang daripada gak dimakan Kita gak selesai camping deh Situs Pokok kea Pokok kea Megalitikum Overall kita nginep disini Semalam udaranya sejuk Terus Enak banget Gak ada panas Gak ada hujan Sama empuk banget Rumputnya Nah Cuman PRnya Kalau teman-teman mau kesini Motor tuh gak bisa sampai sini Karena ada kali Sama Ada jembatan yang memang motor gak bisa Jadi kamu harus Bawa sendiri barang-barangnya Seperti ini Kayak gini Tapi aman-aman Paling cuma 50 meter kok Nah dari jalan raya Nanti ada rumah Terus tinggal masuk lewatin sawah Terus nanti di ujungnya itu parkir motor Nah kalian disini tracking Kalian tinggal ikut aja google maps itu titiknya Poco kea ini ya Ini udah ini banget kok Udah cocok lokasi mapsnya Nah Pokoknya patokannya nih Kalian nantikan masuk dari sini nih Masuk dari sini Kalian dari sini langsung belok kiri tuh Belok kiri kesana Situsnya Nah disini situsnya tuh banyak banget tuh Kiri kanan depan belakang Nah kita semalam karena gelap Kita sampai Nyasar berapa kali Nyaris situsnya gak ketemu-temu Oh iya pernya kalian harus bawa logistik Terus bawa headlamp yang banyak Karena ya bener-bener udah Gak ada warung Gak ada MCK Nih Kita lihat Disini banyak pohon jambu Jambu kelutup Nah ini dia nih Cagar budaya megalitif pokoknya Apa nih teman aja Ini jambu biji Ini saya ini memang gedeakan buat orang yang mengingat Oke nih ya Kita mulai coba jalur menuju motornya nih Nah memang PRnya Disini ada dua tanjakan Nah ini kita turun ya Karena semalam kita lewat sini tanjak Tuh Banyak pohon disini Jambu kelutup Tuh asli Nah tuh Jambu kelutup Jambu biji gak banyak Iya Tuh Ada tangga tuh Tapi dikit banget Cuman berapa Delapan anak tangga doang Kau aman-aman Kau jemotor aman semuanya Nah semalam kita lewat sini gelap guys Aman alhamdulillah Tuh Ada suara-suara Nah ini padanya tuh Di kunci kali ya Awas tuh Kanannya jurang Nah ini PRnya nih Nanjaknya dua kali tuh Tadi anak tangga sama ini Kita sekarang posisinya turun Tapi deket banget kok Gak sampai Ya 20 meter lah ini mas Nah tuh Ternyata disini ada kamar mandinya guys Tuh dibuatin tuh Ada dua Tuh ada torrent tuh di atas Cuman saya gak kurus ya tuh liat Ini udah kayak mau ke Cipta Gelar aja nih Tuh nyanya aja bolong tuh Semoga nanti sama pemerintah bisa dibagusin lagi Banyak pembangunan fasilitas Sehingga nanti mengundang wisatawan lokal dan asing Makin Semangat datang kesini Tapi kalau yang buat Su penyuka wild adventure Kita begini aja udah seneng banget nih Malah jangan sampai Banyak Pembangunan Oh iya Disini banyak pohon coklat ya Masih coklat ya mas Coklat kokoh Oh kokoh Tuh Ya buah Coklat Ini buahnya ini siapain Cik Diginya yang diambil kita kalau mau makan boleh tapi disini dibuang disini aja dipungutin Oh gitu Tuh Oh pohonnya banyak tuh 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 Nah itu dia jembatannya Tapi jembatan udah motor kita Oh membo demen banget ya begini-beginin ini Wild adventure Ternyata di Sulawesi ada hidden game Cocok buat kalian yang suka berpetualang di alam bebas Tuh banyak pohonnya tuh Tuh kokoh lagi tuh Tuh Pohon coklat Ini mah netik tapi gak Ini bukan hak kita Iya gak boleh Kalau ada orang ini Nah ini nih PRnya nih Jembatan ini dibikinnya Undakannya tinggi banget Jadi motor gak bisa naik Tuh Tuh ada aliran airnya guys Kalau mau Boker Mau penceng aman Tuh Ini nih Padahal ini kalau dikasih akses jalan Sampai dalam enak kali ya Jadi bawahnya gak berat Nah Sudah sampai motor kita tuh Alhamdulillah Motor kita aman guys Kita tinggal semalam Gak ada tukang parkir juga yang jaga Tapi karena emang ini daerahnya terpencil ya Lembah Besoa Tuh Tuh Kenapa udah lemas Tuh Tuh Semua masuk sana Pencet aja Tuh Alhamdulillah Akhirnya sampai juga kita Tuh Tuh Oke ya Kita mau packing-packing dulu Barang Kita parkir di kebun jagung Oke lembah Besoa Mudah-mudahan Makin banyak teman-teman Anak adventure yang mau dateng sini Nanti kita kasih video jalurnya udah aman banget 운전 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Like và subscribe комisi aumento Jangan lupa obsah Lon n کے Jurk Jangan lupa Baya Ja Jangan lupa Li Chpoons subscribe take Back outfit rika Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton